Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Santai Channel Pada video kali ini teman teman Saya akan mencoba kembali untuk memperbanyak aglonema teman teman Kali ini kita punya aglonema yang cukup besar Namanya aglonema big roy teman teman Dan ini kita sudah tanam Ini sudah sekitar 4 bulan yang lalu teman teman Dari pembelian Dan ini kita lihat bahwa batangnya sudah mulai akan muncul tunas-tunas baru teman teman Dan kali ini kita akan potong Untuk memperbanyak aglonema kita teman teman Karena dengan pemotongan ini nanti akan muncul tunas-tunas yang baru Oke sekarang kita lihat teman teman Setelah kita potong ternyata tidak ada spot merah Artinya tanaman ini sehat teman teman Jadi walaupun kita potong tanpa akar Saya yakin nanti akan tumbuh dengan baik Kenapa begitu? Karena tanaman ini sehat Kemudian kita potong yang kedua teman teman Jadi ini masih anakan teman teman Ini kita potong dan kita sertakan akarnya teman teman Biar pertumbuhannya nanti cepat Jadi kalau dengan akar tentu ini peluang untuk hidupnya cukup besar Kemudian yang ketiga Ini anakan lagi teman teman Kita potong kembali Biar tanggulnya nanti ada tiga teman teman Jadi tadi yang kita potongkan dua Sekarang ketiga Nah ini juga anakan teman teman Nah ada akar Yang kelihatannya masih sehat teman teman Nah ini teman teman Setelah kita bersihkan akarnya Cukup sehat akarnya Masih putih putih teman teman Nah ini yang satunya Yang tadi kita potong tanpa akar Dan cukup sehat Seperti sayuran teman teman ini Jadi kalau kita lihat tanaman yang segar seperti ini Menambah semangat kita untuk Rajin menanam aglonema yang baru Kemudian teman teman kita siapkan ini air Setengah liter Fungsinya nanti untuk merendam aglonema Saratnya harus kita kasih Fair liquid teman teman Kita sepet fair liquid Sebesar 5 mili saja Kemudian kita cerotkan teman teman Kita taruh ke dalam air Kemudian kita aduk-aduk Jadi fair liquid ini memang Sengaja dibuat untuk Merangsang pertumbuhan akar Dan juga batang serta daun Karena isinya adalah Mikroorganisme yang cukup baik Yang diperlukan oleh Tanaman teman teman termasuk aglonema Oke kita masukkan Kita rendam saja Bunga-bunga aglonema ini Kedalam cairan fair liquid Dan ini perlu waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam teman teman Jadi semakin lama semakin baik Biar meresap fair liquidnya ke tanaman aglonema Kita yang kita taruh di sini Oke kita taruh saja Kemudian kita siapkan pot baru teman teman Dengan kita kasih media tanam Vermetan Jadi sambil menunggu 30 menit Kita siapkan potnya Kita kasih vermetan yang baru teman teman Jadi kalau yang lama tadi media tanamnya itu adalah Sekam Tanah Kemudian kohe Dengan perbandingan Satu 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 teman teman Jadi dengan Tiga media tanam Yaitu tanah Kohe dan Sekam Ternyata pertumbuhannya juga Luar biasa teman teman Tidak kalah dengan Vermetan teman teman Cuman bedanya Kalau vermetan itu Porus Tetapi kalau media tanam yang lama Pakai tanah itu tidak porus Nah oke teman teman Sekarang kita sudah siap Untuk menanam aglonema Yang sudah kita masukkan Ke cairan fair liquid teman teman Karena sudah ada 30 menit kita merendam Tanaman ini Oke sekarang kita Waktunya untuk menanam teman teman Kita angkat yang satunya Nah sebelum kita menanam teman teman Lukanya ini kita lapisi Antrakol Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu teman teman Nah seperti ini Ini sudah bersih Kemudian kita kasih antrakol Yang sudah kita siapkan Jadi fungsinya untuk menutup luka ini teman teman Yang kedua Biar tidak terkena jamur teman teman Nah ini Kita tutup pakai ini Ya teman teman Pakai antrakol Kemudian yang ini juga sama Walaupun ini ada akar teman teman Tetapi Bekas lukanya Harus kita bersihkan Dan kita kasih antrakol Ini cukup segar teman teman Tanamannya ini Jadi Akarnya kita lihat putih putih Ini Ada akar yang warna Hijau teman teman Ini menunjukkan kesuburan Seperti ini Kita bersihkan dulu teman teman Kemudian kita kasih antrakol Nah kita lapisi Antrakol disini Biar Tidak terkena bakteri Ataupun jamur teman teman Kemudian yang satunya Juga begitu Ini yang masih baby teman teman Kita bersihkan lukanya Kemudian kita kasih Antrakol Nah kita kasih antrakol Teman teman Biar lukanya tertutup Dengan antrakol Kemudian yang berikutnya teman teman Kita siap tanam Kedalam Vermetan yang sudah kita siapkan Teman teman Ini vermetannya Kita akan tanam disini Kita ambil yang besar saja dulu teman teman Oke kita tanam seperti ini teman teman Kita atur akarnya Biar rapi teman teman Biar rapi teman teman Kemudian kita siapkan Vermetannya teman teman Kita kasih vermetan Nah biar Dia segar Karena vermetan ini Banyak nutrisinya teman teman Banyak vitaminnya yang diterlukan oleh Aglonema kita Oke dapat satu teman teman Seperti ini Sudah siap Kita siram nanti Kemudian yang ini juga teman teman Kita tanam kesini Sebentar kita cari pot yang kecil saja teman teman Karena ini masih baby Masih kecil Kita tanam pot yang kecil dulu Kemudian kita kasih vermetan teman teman Kalau ada akarnya seperti ini teman teman Jadi kemungkinan hidup ini lebih besar Karena dia sudah membawa akar Beda kalau yang tadi teman teman Yang tidak kita kasih akar Ya kita optimis Dia akan hidup teman teman Dengan pola yang sudah kita pakai selama ini Oke Dapat dua teman teman Sekarang yang satunya ini Nah ini kan tidak ada akarnya teman teman Jadi kita akan kasih Yaitu Yang vermetan baby teman teman Jadi kita tanam dulu kesini Kemudian kita kasih vermetan baby nya sedikit Ini vermetan baby teman teman Tinggal sedikit kita punya Karena kita pakai untuk tanam menanam itu Jadi kita kasih vermetan baby sedikit Kemudian atasnya kita kasih vermetan yang premium Vermetan yang biasa Nah seperti ini teman teman Jadi tiga aglonema sudah siap Kemudian yang berikutnya kita kasih pupuk slow release teman teman Jadi pupuk merah itu yang biasa kita pakai untuk memupuk tanaman aglonema kita Oke kita siapkan dulu Nah ini teman 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 Pupuk slow release Pupuk yang berwarna merah Kita kasih secukupnya teman teman Tidak usah banyak banyak Kenapa begitu? Karena vermetan sudah banyak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tanaman aglonema kita Nah berikutnya teman teman Kita kasih air Jadi air yang bekas kita pakai untuk merendam ini Kita masukkan ke sini Tapi sebelumnya kita kasih ini teman teman Kita kasih media agar tidak kemana-mana airnya nanti Nah seperti ini teman teman Kita kasih air ini Sebentar Air bekas rendaman kita siramkan ke sini Nah biar dia cepat tumbuh Karena ini adalah cairan fair liquid teman teman Cairan yang diperlukan oleh tanaman ini Tanaman aglonema kita Karena dengan fair liquid ini adalah untuk pertumbuhan akar batang dan daun teman teman Oke Sudah teman teman Jadi nanti kita akan siram banyak sekitar 1 jam lagi teman teman Atau 2 jam Biar ini meresap dulu fair liquidnya ke dalam potnya ini Biar diserap dulu oleh tanaman ini Kemudian ini kita singkirkan dulu teman teman disini Kemudian kita lihat yang tanggul tadi teman teman Nah ini teman teman kita lihat tanggulnya ada 3 yang kita potong tadi Dan ini masih bagus teman teman tidak ada spot merahnya Kita akan bersihkan dulu Kita akan bersihkan dulu setelah itu kita kasih antrakol teman teman Kita kasih antrakol Biar Tidak terkena Jamur teman teman Nah ini kita kasih antrakol teman teman Atau kita kasih pitadine juga bisa teman teman Jadi yang kita punya saja apa Kita kasih disini Oke sudah cukup teman teman Jadi ada 3 tanggul Yang kemungkinan besar ini akan nanti tumbuh lagi tunas-tunas yang baru Jadi 1 pohon aglunema tadi teman teman Kita potong menjadi 3 teman teman Jadi tanaman kita tambah 3 Seperti ini Belum lagi nanti yang tanggulnya ini teman teman Akan tumbuh tunas-tunas baru Jadi tanaman kita akan semakin banyak Nah kalau tanaman itu sudah tumbuh besar teman teman Memang sebaiknya harus kita potong Fungsi dipotong itu antara lain adalah untuk memperbanyak tanaman kita Karena tanaman yang dipotong itu pada hakikatnya adalah Ingin berkembang ingin tumbuh Sehingga muncul tunas-tunas baru setelah kita potong Jadi tanggul ini teman teman kita akan tunggu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan Nanti kita akan lihat perkembangannya Apakah tumbuh tunas baru atau tidak Tetapi harapan kita akan tumbuh tunas-tunas baru dari hasil potongan kita ini Nah itu teman teman cara memperbanyak aglunema kita Aglunema Bikroi Ternyata cukup mudah dan teman teman bisa praktekan di rumah Bagi yang punya tanaman aglunema seperti yang kita miliki Yaitu yang sudah tumbuh besar Tetapi kalau masih kecil jangan dipotong teman teman Karena dia itu lagi melakukan pertumbuhan batang daun dan akar Jangan dipotong Yang dipotong yang diwasa saja atau yang sudah besar Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini Agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!